Dunia terus berputar dan hal ini membuat perubahan nasib juga tentunya Seperti kisah 8 band tanah air ini Band yang dulu sangat hits di kalangan anak muda Namun sekarang sudah jarang terdengar namanya lagi Apa saja 8 band itu? Tonton videonya ini sampai selesai ya guys Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya Agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami Selamat menyaksikan Band yang populer dengan lagu yang berjudul Laskar Pelangi ini Kini namanya jarang lagi terdengar di industri musik tanah air Nijim merupakan salah satu band papanatas yang banyak digemari para anak muda saat itu Namun situasi berubah saat Giring Ganesha memutuskan untuk keluar dari Niji dan memilih berkarir di dunia politik Pengakuan Giring, ia mengungkapkan bahwa sempat menyesal karena keluar dari Niji Giring menyampaikan bahwa ia tetap bisa meneruskan melalui karir sebagai solois Dan ketika diundang di suatu acara ia akan membuka pintu Lagi yang berjudul bersama bintang sempat membuat group band drive ini namanya melambung di kalangan publik Sampai pada masanya group band ini termasuk ke dalam kelompok group band top di tanah air Saking hitsnya, lagu ini akhirnya diadaptasi untuk dijadikan soundtrack sinetron yang berjudul Candi Yang diperankan oleh Rasel Amanda dan Nimas Dewantari Namun nasib band ini sekarang hanya tinggal nama karena Niji sang vokalis memutuskan untuk bersolo karir dalam musik Siapa yang tak kenal dengan band milik anak M.H. Ainun Najib ini? Ya, vokalis dari Leto ini merupakan putra dari M.H. Ainun Najib Group band asal Yogyakarta ini dikenal dengan lagunya yang bernuansa sejuk didengar Group band ini juga sempat merilis satu lagu yang ditujukan untuk menyemangati timnas U-19 berlaga di piala U-19 Myanmar Namun kini nama band Leto sudah jarang terdengar di kalangan anak muda saat ini 4. Bass Jam Bass Jam adalah grup band Indonesia yang dibentuk pada tahun 1994 Group band ini mampu membangun prestasi dan diterima oleh masyarakat di industri musik tanah air Sejak tahun 1994, Bass Jam memang beberapa kali berganti formasi Kini tahun 2019, Adon Saptoyo yang mengisi posisi vokalis memutuskan untuk berhenti dari grup band tersebut Group band ini tak terdengar lagi namanya sejak kala itu 5. Kerispati Band pemilik lagu dengan tema galau ini memang sangat banyak digemari anak muda Lirik menyanyat ditambah suara Sami si murangkir yang menesuk hati membuat perpaduan manis membuat kerispati sukses merauh banyak penggemar Namun sejak ditangkapnya Sami oleh pihak berwenang terkait dengan konsumsi obat terlarang Kerispati sempat meredup Kini bahkan tak terdengar lagi nama band ini setelah Sami memutuskan bersuluh karir 6. Padi Grup band Padi sudah lama tidak terdengar lagi namanya Mereka vakum karena ada persoalan di dalam tubuh band ini Padi mengungkapkan bahwa komunikasi diantara mereka kurang terjalin dengan baik Apalagi kejadian pada saat itu ego masing-masing tak tersampaikan dengan baik Uniknya dari band ini adalah meskipun sudah vakum sekitar 7 tahun lamanya Para anggotanya tidak pernah mengatakan bahwa mereka akan keluar dari grup band ini Dan sejatinya memang mereka masih berharap untuk dapat bersatu kembali Akhirnya pada tahun 2018 lalu mereka mengembalikan nama band Padi menghiasi industri musik tanah air Para anggotanya sama-sama berkomitmen untuk satu berkomitmen dan berusaha membangun band Padi lagi mulai dari nol Ada Band Band pemilik lagu manusia bodoh ini kini tak terdengar lagi namanya di industri musik Indonesia Lagu-lagu yang dikeluarkan oleh ada band ini tak kalah dengan band lainnya yang mampu memikat hati anak muda Sehingga band ini juga banyak penggemarnya Band yang berdiri di tahun 2002 silam ini punah pada tahun 2017 karena Donnie Sibarani Sang vokalis memutuskan untuk hengkang dari grup musik ini Donnie mengaku ingin berkarir sebagai soloist saja Vokalis band ini sempat digantikan oleh naga Yaitu vokalis band Layla Empat bulan setelah hengkangnya Donnie Ia mengeluarkan lagu yang berjudul Will You Marry Me? 8. ST-12 Band yang terkenal dengan lagu yang berjudul Puspa ini kini tak muncul lagi di layar kaca Band ini dibentuk pada tahun 2004 silam di Bandung dan sudah mengeluarkan 6 album dengan aliran pop rock dan pop melayu Nama dari ST-12 adalah kependekan dari jalan stasiun timur nomor 12 yang merupakan markas berkumpulnya grup band ini Awalnya grup musik ini terdiri dari Ilham Febri alias Pepep sebagai drummer Deddy Sudrajat alias Pepep sebagai gitaris Muhammad Charlie Van Houten alias Charlie sebagai vokalis dan Mendiang Iman Rush sebagai gitaris Namun sejak hengkangnya Charlie ST-12 berusaha mencari pengganti vokalisnya yakni Firman Siagian sebagai vokalisnya Tak lagi bersama Charlie Kedatangan Firman memberikan kesan baru untuk ST-12 Mengelola band harus memiliki kerangka berpikir sebagai tim ya guys Jangan sampai semua memiliki kepentingan masing-masing dan ingin didengar semua keinginannya Jangan lupa untuk terus menjalin komunikasi yang positif antar anggota ya Agar band kalian terus bisa bertemu baik Menarik kan cerita tentang kisah delapan band yang vakum di tanah air tadi Jangan lewatkan video-video kami yang lain ya guys Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.